Rekan-rekan, kita coba siaran langsung di sini, barangkali ada yang ingin bertanya tentang hukum. Kalau di Youtube, sudah banyak rekan-rekan yang bertanya. Kita coba kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya di sini, gratis rekan-rekan, yang penting bisa menambah silaturahmi, menambah persahabatan kita. Jadi begini, ada banyak yang bertanya, dari semua pertanyaan yang masuk ke Youtube itu, paling banyak pertanyaannya itu tentang ini, tentang hutang pihutang. Jadi, barangkali memang masyarakat kita ini masih berkecamuk atau apa ya, sibuk atau gimana ya. Jadi, dia bilang gini, bang, saya punya hutang, katanya. Tapi saya belum bisa bayar, bang. Saya didatangi terus sama yang punya uang. Sekarang malah nyuruh orang, bang, kayaknya nyuruh penagi hutang, bang. Orangnya seram-seram datang ke rumah, tiap hari, bang, gimana caranya, bang. Dan saya diancam-ancam, bang. Mau dilaporkan ke polisi, katanya. Jadi kan sering saya jelaskan rekan-rakan, kalau hutang pihutang, ya. Tidak akan dipenjara, ya kan. Misalnya, rekan-rakan berhutang ke kooperasi, tidak akan dipenjara, ya kan. Atau berhutang ke bank, tidak akan dipenjara. Atau berhutang ke leasing, tidak akan dipenjara. Tapi kalau ditagih, ya mungkin ditagih lah, karena kita punya hutang, kan ya. Jadi, nggak usah takut. Siapkan, usahakan untuk mendapatkan uang, ya. Untuk membayar hutang. Kalau di penjara, nggak mungkin. Jadi, ketika saya memberikan jawaban seperti itu, dia nggak puas. Tapi saya takut, bang. Anak saya pun takut, katanya. Tolonglah, bang, katanya. Tolong pinjamin saya uang untuk bayar hutang. Jadi, malah minjam uang pula ke saya, ya jadinya. Saya bilang, ini bukan konsultasi hukum. Ini minjam uang. Jadi, mau dijadikannya lagi saya, tempat peminjaman berikutnya. Begitu, rekan-rekan perjuangan. Ada lagi yang bertanya, ya kan. Bang, bagaimana caranya kalau nggak pakai helm, tapi nggak ditilang, katanya. Coba. Pusing kepadaku, ya kan. Dia nggak pakai helm, tapi bagaimana caranya supaya nggak ditilang, bang, katanya. Ya pakai helm, lah, ya kan. Ini malah pengen ini. Ada lagi, nih ya. Bang, saya belum bayar pajak. Kendaraan saya belum bayar pajaknya, katanya. Terus kalau ada rejian, bang, apa yang saya harus lakukan, katanya. Saya bilang, ya pergi bayar pajaknya dulu, lah. Jadi, kalau kita nggak bayar pajak, terus bagaimana caranya supaya nggak ditangkap polisi, nggak ditilang, susah, kan. Atau, bagaimana wawancaranya nggak bayar hutang, tapi nggak ditagi, katanya. Kan bingung, gitu kan. Rekan-rekan bisa nggak masuk ke, ini kan secara langsung, nih. Rekan-rekan bisa masuk nggak ikut, kayak video call gitu, bisa nggak? Jangan nge-chat. Iya, oh. Banyak, ini. Dia konsul hukum. Ya. Tapi, dikasih tahu, cara hukumnya dia nggak mau. Dia mau minjem uang untuk bayar hutang, katanya, kan. Kita belum bayar hutang. Indomie, tadi pagi belum dibayar. Kalau kalian mau bertanya, tulis-tulis kan capek nanti. Gratis. Bertanya hukum gratis. Ini yang nyuruh saya pakai video ini, apa? Pakai Facebook. Coba bang, buka di Facebook. Kalau di Youtube, udah banyaklah teman-teman yang konsultasi. Kalau di Facebook, ini teman-teman kita yang dari luar negeri, dari apa, tenaga kerja di sana, pakai Facebook, bang, katanya. Bisa langsung gabung, gitu. Bisa kayak video call, gitu. Gimana caranya, enggak tahu nggak? Mantap. Ada, ada, ada. Terima kasih, Dio. Terima kasih, Dio. Lagi makan, nih. Oke, makasih, makasih. Caranya ini. Itu makasih, Bang. Di sebelah komen itu dipijit, tuh. Nanti ada jeda, terus ada langsung, gitu. Oh, jadi orang, maksud saya gini, benar. Jadi orang, saya langsung ngobrol. Kasian, kan, kalau dia nulis-nulis capek, gitu. Makasih, ya. Iya, iya, sama-sama, Bang. Kalau makan, Aos, durinya jangan kegelam. Iya, iya, enggak, Bang. Piringnya juga enggak dimakan. Makasih, Bang. Iya, om, enggak, om, enggak. Wow, gitu. Lebih banyak, bisa. Agikannya, om, enggak. Bisa, Alin. Alin, bisa langsung sekarang, bisa. Di sebelah, di sebelah komen itu, bisa minta bergabung. Nanti, saya kasih. Coba, sob. Alin coba masuk, bisa enggak? Sebelah komen, ada katanya. Pencet di situ, nanti dia minta bergabung, saya kasih. Nah, boleh bertanya. Jadi, kita bisa menambah. Apa namanya, berbagi ilmu sama orang. Karena yang di Facebook, ya, belum. Kalau di, apa di, apa namanya, di YouTube, udah ribuan. Jadi, mereka sudah ini. Iya, nanti bisa bertanya. Apa saja? Tetangga punya masalah, saudara punya masalah hukum. Boleh, tanya. Kita tukar pikiran. Barangkali, bisa menambah wawasan. Dan bisa, menjadi bahan pertimbangan ketika, menghadapi suatu masalah. Undang-undang, masalah lalu lintas, boleh. Masalah rumah tangga, perkawinan, boleh. Masalah hukum pidana, boleh. Masalah hukum perdata, juga boleh. Iya. Coba, ini ada lagi yang masuk. Nah, si Elin, Tito. Masuk dia. Oh, tanya apa, Tito? Elin mau nanya apa? Elin gak punya urusan hukum sih, Bang. Aman. Gak habis? Hah? Aman berarti ya. Iya, aman dong. Kita bebas dari kriminalitas. Cuman ada ini nih, sedikit. Pajak motor, Bang. Nah, so, bagaimana? Pajak motornya itu sudah mati. Iya. Terus, sudah mau satu tahun. Itu gimana, Bang, cara perpanjangnya? Pajak, ya. Jadi, beda akan pajak dengan STNK ya, buat rekan-rekan yang lain. Jadi, kadang-kadang, teman-teman ini menganggap sama, pajaknya mati, atau STNK mati. Padahal itu beda. Kalau STNK itu, itu urusannya dengan polisi, registrasi namanya. Tapi kalau pajak, itu urusan bisbenda. Itu pajak kita, dari pajak rumah. Jadi, pajak itu untuk kendaraan bermotor. Bukan, untuk STNK. Kalau pajak, itu setiap tahun kita bayar. Kalau STNK, lima tahun sekali. Perpanjangnya. Nah, jadi, kalau pajaknya-mijaknya mati, ya. Matinya itu kalau misalnya sebulan, beda dengan dua bulan, beda dengan tiga bulan, beda dengan setahun bendanya. Iya, Bang. Jadi, kalau misalnya setahun, setahun itu lihat, lihat di, apa namanya, di pajak, pajak kita yang di belakang STNK itu kan ada tuh. Iya, Bang. Nanti pajak itu dibayar, plus bendanya. Langsung aja. Jangan pakai calo, ya. Supaya nggak maaf. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Makasih, Bang. Kenapa, Bang? Bayar pajak. Kalau lewat setahun, denda lagi dia. Iya, Bang. Tahu. Itu kanannya doang. Abang-abang, di Floristabes Bandung mana, Bang? Kota. Bandung, kota. Cimahe. Ya? Cimahe. Di Cimahe. Kota Bandung, kota Madi, ya. Oh. Kota Madi, Bang. Apa ya? Aku pernah di, itu, di Alun-Alun Bandung. Di Alun-Alun Bandung, di Silang gitu. Iya. Main tono sih, bawa motor temen. Iya, iya. Iya. Makasih ya, Bang, ya. Banyak cekil, ya. Sama-sama, Bang. Koras. Koras. Iya, udah, Bang, matiin. Itu, jadi, bisa. Nih, ada lagi nih, coba. Si, Mama Tigan nih. Pertanyaannya pasti mengenai perceraian nih. Udah kebaca dia. Kalau Mama Tigan ini pasti masalah perceraian. Mana orangnya? Nanti kita, saya akan usahakan, rekan-rekan. Setiap habis maghrib, saya akan usahakan untuk siaran langsung seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa langsung bertanya. Masalah hukum. Tapi jangan hukum santet, ya. Kalau masalah santet menyantet, ampun doro. Kita belum sampai, oh, ini mau kita ke sana. Hukum positif, bukan hukum santet. Mana ini? Tak tahu, sebenarnya. Kayak apa? Masalah besok. Apa? Masalah warisah. Jua-jua. Jua-jua. Juga kota Bandung. Kota Bandung ini. dingin dan bergurah. Mantap. Ada masalah, Loh? Menangkut, Tegu. Apa itu? Ini rekan-rekan. Bentar, bentar. Rekan-rekan semua ini bertarikan ini dari Kalkaro, dari Berstagi dia. Berstagi itu daerahnya dingin. Kampung kami di sana. Hampir sama dengan di Lembang. Nah, sekarang Mama Tegan mau bertanya mungkin masalah jeruk. Apa pertanyaannya, Jua? Masalah warisan. Ya, mari ya. Jadi, misalnya kan orang tua udah meninggal dua-dua. Iya. Jadi, anaknya ada laki-laki ada perempuan. Iya. Itu sama, Kak Nia. Itu pertanyaannya. Kak Waksud. Kalau kita bahas melalui hukum adat, ya, kan beda. Kalau hukum adat beda lagi dia. Misalnya di Tanah Karo, harta itu untuk anak laki-laki. Anak perempuan gak dapat bagian. Katanya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita, kalau dia agama Kristen, dia akan menggunakan hukum perdata. Ya. Beda dengan kalau orang Muslim, dia pakai hukum Islam kan. kompilasi hukum Islam namanya. Kalau orang Kristen, dia pakai hukum perdata. Di dalam hukum perdata itu bagi rata. Sama. Laki-laki perempuan sama. Ya. Nah, jangan lupa, ya, kalau orang tua kita punya harta, ya, lihat dulu ada harta bawaan, ada harta yang didapat selama perkawinan. itu beda dia. Makanya hukum adat pun tidak boleh juga kita kesampingkan. Kalau mulut hukum adat, misalnya orang Karo, kalau harta bawaan suami, warisan suami, itu tidak ada hubungannya dengan istrinya, ya. Nah, biasanya margasul bakti atau tarigan. Berarti harta tarigan ini turunnya ketariganlah, ketarigannya laki-laki. jadi kita tidak bisa makan. Tapi kalau hartanya, harta bersama yang didapat selama perkawinan, itu dibagi dua dia. Kalau kita pakai hukum positif, hukum negara. Tapi tergantung para pihak, kalau memang mereka menghargai hukum adat, bisa saja. Tapi kalau mereka mau jalur tempuh jalur hukum, pasti dibagi dua. misalnya, ya. Misalnya, anaknya ada lima. Ya. Jadi, mau menjual harta warisan orang tua. Ya. Yang dari lima satu tidak setuju. Ya. Faham. Itu masalah. Misalnya ada anak tempuh, anak perempuannya tidak setuju. Yang laki-laki setuju. Salah satu tidak setuju. Gitu ya. Jadi, caranya, ketika sudah kita tempuh, kalau beda ya, kalau ada kesepakatan tidak ada masalah ya. Kalau terjadi misalnya perbedaan pendapat, kita kembalikan ke hukum. Jadi, sebelum kalian jual itu, bagi dulu, ya. Kalian pergi bisa ke notaris untuk dibagikan dia warisan itu. Kalau memang lima, bagi lima. Kesepakatan. Nah, nanti barulah dijual. Kalau mau udah bagian dia, jangan kita ganggu. Kan gitu. Kalau masih dalam satu bentuk dia satu rumah, kan susah. Jadi, bagi dulu dia. Misalnya, satu rumah ini harganya berapa? ya. Harganya misalnya saya katakan satu miliar. Nah, kalau bagi lima kan berarti masing-masing dapat dua ratus. Ya kan? Kasihkan bagian dia dua ratus. Kalau sudah dibagi, sudah ada kekuatan hukum, sudah ada di notaris atau PPAT, dia tidak akan bisa membantah. Dia dua ratus juta, kasihkan. Begitu. Jangan berbicara kita, ayo kita jual ya. Bisa jadi, dia nggak setuju. Kalau misalnya dia mau mengambil rumah itu, berarti dia bayarlah. Yang empat orang kan gitu. Nah, begitu caranya dia. Emang lebih bagusnya dibagi ini. Supaya kita langkah ke depannya itu tidak terhalang. Paham nggak-menggap? Jadi kalau satu rumah gitu, cuma satu rumah mau dibagi, kayak kamu bilang tadi kan. Itu kan satu rumah, dibagi itu kan nggak mungkin. Karena satu rumah itu. Sebentar. Kita hargakan nilainya berapa? Ya. Nah, nilainya satu M. Ini kita sudah secara hukum. Berarti kalau satu M harga rumah, masing-masing dapat dua ratus juta. Bagikan. Rumahnya kan belum tentu dijual nih. Tapi kasihkan hak dia dua ratus juta. Dia nggak bisa nolak. Atau dia kalau dia mau beli rumah itu, berarti dia bayar yang empat orang di lapan ratus juta. Jadi itu diurusannya ke notaris gitu ya? Ke notaris. Dibagi dulu warisnya. Salatnya apa? Bawa surat keterangan waris sama surat kematian orang tua kita. Nanti notaris sudah tahu gitu ya. Oh gitu ya. Nggak mahal biayanya. Jangan kadang-kadang masyarakat kan pikirnya mahal aja. Udah ada tarifnya. Nggak mahal. Belum makan, Kak? Belum maksudnya makan di sini. Belum ya. Oke lah. Ujur ya. Oke. Makasih. Nanti kita lanjut lagi. Kalau saya siaran langsung, rekan-rekan boleh bertanya hukum apa saja. Gratis. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.